Berlebih-lebih Yang kedua Alhamdulillah kita bisa Versilaturahim Dalam rangka cara Wali matus safar lil hajj Saudara kita Bapak Ayin Setia Saya itu hampir setiap hari itu ngisi pengajar Ini tadi sudah tiga kali Ini yang keempat Ternyata calon jamaah haji Yang beda penampilannya Cuma Pak Ayin Loh biasanya Kalau mau pangitan loh Bajunya putih Sajar Contoh Tapi sesuatu yang Menarik itu Yang berbeda dari yang lain Bahkan tadi saya lihat fotonya Sajar Pak Ayin mau Jepang Ya insya Allah Hadirnya para ibu Dan bapak seorang saya Menjadi bagian yang nanti Memudahkan beliau Melaksanakan rangkaian ibadah Amin Dan insya Allah akan diberikan Kemaburan oleh Allah Subhanahu Subhanahu Serta yang Hadir disini Atas doa beliau nanti Di tempat-tempat yang Mustajabah Insya Allah Bapak ibu Dimudahkan rizkinya Dilapangkan jalannya Untuk segera Menyusul Pak Ayin Ketanah Haru Amin Insya Allah Kalau di Jogja Bapak ibu Antriannya 34 tahun Untuk sekat Sama ya Ibu usia berapa sekarang bu Usia berapa sekarang 61 Tambah 34 95 95 95 95 Ya Wallahu A'lam Karena jamaah tertua Yang Akan berangkat Ketanah Haram Dari Madura Itu Usianya 115 tahun Ya Walikulli Umatin Ajal Fa'ibha Ja'a Ajaluhum Layastakhirun As-sa'ah Walayastakhirun Yang Tahu Masalah Maut Itu Hanya Allah Ada Sabunya Jamaah Dia Itu Sudah Ikut Bimbingan Sudah Menjelang Berangkat Ternyata Ajalnya Kemudian Lebih cepat Tiba Ada Yang Tinggal Pulang Dari Tanah Haram Kopernya Sudah Penuh Dengan Oleh-oleh Ya Kemudian Sudah Dirajo Tinggal Pulang Ternyata Yang Pulang Itu Cuma Kopernya Saja Nah Ternyata Orangnya Tidak Pulang Semoga Pak Ayen Yang Bisa Berangkat Dan Kemudian Pulang Jangan Disana Terus Nah Ini Saat Tadi Kemarin Saya Baru Aja Pulang Dari Arab Saudi Dua Kali Sebenung Sekarang Jadi Desember Saya Bimbing Umrah Kemudian Kemarin Maret Juga Berangkat Maret Ada 95 Yang Saya Kawal Ibadah Umrah Ada Satu Yang Ternyata Harus Kami Tinggal Disana Namanya Wah Ya Allah Hujan Nangis Waktu itu Karena Anaknya Juga Ikut Umrah Menantu Ikut Umrah Cucunya Juga Ikut Umrah Tapi Kami Sampaikan Inilah Kematian Yang Dirindukan Setiap Orang Coba Meninggal Di Tanah Haram Meninggal Hari Jumat Yang Mensholat Kan Tidak Main Kalau Di Tempat Kita Paling Ya 100 Atau 50 Disana Ternyata Ratusan Ribu Bahkan Bisa Mencapai Jutaan Jamaat Yang Mensholat Hampir Semua Orang Ingin Meninggal Disana Karena Pak Ashabul Kami Sudahlah Garisnya Disana Saya Yang Setiap Tahun Kesana Setiap Bagaimana Pulang Terus Ini Sebetulnya Tahun Ini Saya Harus Mengawal Pak Ayat Mestinya Saya Masih Punya Poder Membibing Tahun Ini Tapi Karena Memang Bersamaan Dengan Dengan Dinas Kepala Sekolah Ini Ada Diklar Ada Tanda Tangan Ijazah Ada Tanda Tangan Macem-macem Saya Enggak Mungkin Tanda Tangan Saya Wakilkan Masuk Wali Murid Nanya Data Kemekah Tanda Tanda Tangan Repot Terus Sudah Tahun Ini Mungkin Sampai Tahun 26 Mungkin Gak Bisa Membibing Karena Jadwal Seperti Kepala Sekolah Jadwalnya Pas Ujian Anak-anak Kelas 6 Dan Kebetulan Saya Masih Kepala SD Muhammadiyah Mitian Jogja Kalau Pas Dulu Saya Isi Pengajian Di Ciman Sudah Tiga Kali Di Senang Dua Kali Ini Kemarin Tanggal Berapa Saya Isi Pengajian Di Ibu Bapak Yang Kami Hormati Siapa Si Orang Yang Ternyata Tidak Ingin Mendapatkan Label Mabrur Setiap Orang Yang Berangkat Haji Ingin Menjadi Hajinya Mabrur Karena Apa Yang Pertama Ibu Dan Bapak Walah Hajjul Mabrur Laisalahu Jazakun Inal Jana Haji Mabrur Itu Tidak Ada Balasan Yang Tepat Yang Setimpa Mabrur 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 Dosa Itu Ustaz Among Tamun Ilau Jamah Kejuali Surganya Dunia Itu Tidak Lama Bapak Ibu Bahasanya Orang Jawa Kurib Neng Dunyok Mung Ibarat Mampir 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 Yang abadi Itu Di akhirat Akhirat Yang abadi Harapan Kita Di surga Dan Dan Salah Satu Caranya Dengan Mendapatkan Walhajul Mabrur Tadi Haji Yang Mabrur Ini yang pertama Yang kedua Apa Waktijarotel Lantapur Rangkaian Dua orang Perangkat haji Adalah Termasuk Perniagaan Yang tidak Pernah Rugi Jadi Kalau untuk Gaji Jangan Perhitungan Bismillah Pasti Akan Diganti Oleh Allah Subhanahu Total Nanti Kan Gelarnya Haji Pak Ayin Haji Ayin Setiawan Alkaus Aljaqe Altraining Dan lanjut Maka Tiyakinan Begitu Orang Yang Sudah Terbangun Semangatnya Bagaimana Caranya Tetap Biar Sampai Ketanahan Duh Tidak Harus Kayak Karena Allah Ketika Menghendaki Berangkat Berangkat Nyentang Apun Dan Bapak Saya Simpuk Saya Bindangun Kroyal Itu Waktu Itu Dia Tidak Sekolah Punya Cuma Sawak Kemudian Dia Bindang Jangan Jangan Kepriyiki Jangan Kepriyiki Pertuamu Tambah Tua Kepengen Lungan Kaji Kepriyajajan Saya sendiri Posisinya Belum tertata Secara ekonomi Tahun 2005 2004 2005 Bapak 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 Dulu Yang Mencari Bapak Simbo Juga Yang Menikmati Silahkan Maka Bapak 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 Saib Dan Sibu Saya Haji Abu Dol Wap Ar Budal Gada Abu Sambutan Giro Giro Sambutan 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 Ada yang Ngerjanya Di kantor Karena Luar biasa Ngerjanya Akhirnya Dia mendapatkan Hadiah Dari kantor Namanya Haji Abidin Atas Biaya Dinas Tapi Ada juga Yang mau Berangkat Gak Jadi Jadi Itulah Haji Abu Rasin Arab Budal Rasin 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 Mumpah Mitu Salah Ini Jadi Wakti Jaro Telang Tau Insya Allah Pak Ayin Usahanya Kan Semakin Majin Yakin Wakti Jaro Telang Tau Kenapa Dengan Beraji Nanti Semakin Banyak Kenalannya Semakin Banyak Saudaranya Dan Semakin Banyak Saudara Kata Rasulullah Itu Semakin Membuka Pintu Rizki Amin Dan yang Tengah Saizan Sampai Cimang Itu Bukan Saizan Hebat Saizan Ada Yang Dikenal Di Sana Saizan Sampai Majenang Karena Ada Yang Dikenal Di Sana Saizan Tadi pagi Kekol Telfer Di Sana Jam 5 Sudah Berangkat Karena Ada Yang Dikenal Dan Besok Saizan Hubbah Idul Adakah Di Palembang Karena Ada Yang Dikenal Di Palembang Kalau Tidak Ada Mana Mungkin Mana Mungkin Dan kita Ajaran Mungkin Ibu Bapak Yang Kami Hormat Padahal Apa Kewajiban Haji Itu Seumur Hidup Hanya Sekali Para Ibu Dengar Al Haji Mar Haji Itu Hanya Sekali Maka Siapapun Yang Lebih Dari Sekali Maka Itu Hukum Ngasuk Lo Kaget Aku Ya